Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya share link Shopee affiliate di facebook untuk pemula Jadi banyak banget yang komen di facebook aku gimana sih caranya gitu loh share link Shopee affiliate di facebook Nah buat teman-teman yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Oke pertama kita masuk dulu ke Shopee Jadi kalian harus pilih dulu produk, produk apa nih yang bakalan kalian share Dan pastiin produk yang bakalan kalian share itu adalah produk-produk yang bagus dan juga banyak diminati oleh orang-orang kayak gitu ya Nah contoh aku mau share produk misal ini ya Misal kita mau share produk tas ini Ini tuh harganya 118-138 Dan kalian harus lihat ini penilaiannya udah oke banget ya di 4,9 Kemudian barangnya juga terjual udah sekitar 10 ribu Jadi udah good quality banget lah ya Terus kita scroll ke bawah Jadi tokonya itu adalah toko Shopee Mall Jadi udah Shopee Mall ya Syaratnya kalau mau share link Shopee affiliate yaitu harus star seller, star plus, dan Shopee Mall Jadi ini udah memenuhi syarat banget Dan kita bakalan share produknya Pertama kalau misalkan kalian gak punya video atau gak punya hasil editing video gitu Kalian bisa ngambil fotonya aja Contohnya kayak gini Kemudian kita simpan ke handphone Terus Nah download lagi Teken aja gitu ya Terus langsung aja simpan ke handphone Oke udah aku mau download 2 foto aja Tapi kalau misalkan kalian mau bikin bentuk video gak usah Karena disini udah disediain yang bentuk videonya nih Jadi kalian bisa download aja di sini ya Di toko Hoyano Official Shop Jadi mereka udah menyediakan bentuk video juga Oke langsung aja kita share linknya Disini ada panah Kemudian salin tautan Udah nih udah disalin Kita akan back Kemudian kita akan langsung menuju Facebook Jadi teman-teman kalau misalkan di Facebook Kalian bisa share link itu di beranda Facebook Kemudian maksudnya di beranda itu kayak dibikin status Terus yang kedua di real Facebook Terus yang ketiga kalian bisa bikin di grup Nah maksudnya itu di grup yang memang grupnya itu bebas posting Dan kalian tuh bisa memposting produk apapun di grup tersebut gitu Nah langsung aja ke step yang pertama itu di beranda Ini adalah fotonya Kalian boleh bikin fotonya satu atau dua Tapi aku mau bikinnya dua Karena aku downloadnya tadi dua ya Nah seperti ini Terus kalau misalkan udah dimasukin fotonya Kalian tinggal tulis caption Oke udah tulis caption Kemudian jangan lupa tempel tautan yang tadi udah disalin Kemudian posting Nah ini adalah step pertama Kalian share link di beranda Facebook Oke nih Ini munculnya seperti ini Dan untuk caption Seharusnya sih kalian bikin caption yang semenarik mungkin Pokoknya caption-caption yang memang Bikin orang tertarik Pengen beli ini produk Atau pengen klik aja dulu Supaya dia bisa lihat produk-produk yang lain gitu Kemudian kita akan cross check Ini tuh linknya udah bener apa belum gitu ya Langsung masuk ke link yang tadi kita salin Kita klik aja untuk cross check Jadi kalau misalkan yang bener tuh linknya berwarna biru tadi ya Nah ini udah bener ya Untuk linknya langsung menuju Ke toko yang tadi aku salin Oke Ini dia Step yang pertama Di beranda Facebook Seperti ini Gampang banget kan Nah buat pemula kalian jangan ribet Kemudian kalian gak usah repot editing dan lain-lain Kalau misalkan kalian pemula banget Dan belum tau cara editing Untuk share link Shopee affiliate Bisa banget pake fotonya seperti ini Dan di share di beranda aja dulu gitu ya Kalau misalkan belum bisa editing video Tapi kalau misalkan udah mahir Nanti kalian bisa bikin editing video yang lain Bisa di share di seluruh social media Di tiktok, di instagram, dan lain-lain Ini adalah share link di Facebook tuh untuk pemula banget Nih caranya seperti ini Ini adalah cara yang paling sederhana Next kita akan share di real Facebook Ini fotonya tinggal dimasukin aja Kalau misalkan kalian mau fotonya Misalkan emang dua Itu bebas ya Aku masukin satu aja Kemudian selanjutnya Sorry Kalau misalkan mau pake audio Audio tinggal tambahkan musik aja Oke selanjutnya Kalian tinggal tuliskan deskripsi atau caption yang pengen kalian tulis Kita akan masukin panah Kemudian tempel dan bagikan real Nah ini juga sama Jadi kalau misalkan share di branda dan di real Facebook Itu ketika orang pengen beli produk Yang mereka bisa langsung aja Klik link yang ada di pinggirnya Jadi bener-bener mudah banget tinggal klik link doang Itu bisa mengantarkan si orang tersebut yang klik link langsung ke Shopee Yang tadi kita share linknya teman-teman Jadi menurut aku nih Untuk pemula kalian wajib banget Nge-share produk di Facebook Karena mudah banget Dan juga bisa memudahkan si pembeli juga Nah kita akan lihat Tadi kan aku udah tempel linknya disini Kita akan coba cek apakah memang betul atau enggak Nah ini dia Ini tuh link yang tadi aku salin bener ya Jadi dua-duanya udah bener Udah di branda dan di real Facebook Untuk share link Shopee affiliate yang dilakukan Ini adalah tahap yang kedua Atau step yang kedua Jadi step yang ke satu kan share link di branda Terus step yang kedua share linknya di real Facebook Kemudian step yang ketiga Kita akan masuk ke grup Nah untuk grupnya sendiri Aku infoin ya Jadi harus grup yang memang bebas posting Jadi itu grup yang memang membolehkan kalian Untuk share produk-produknya Di grup tersebut kayak gitu Kita akan share di marketplace online shop ya Oke nah pokoknya kalian harus cari grup yang memang membolehkan kalian untuk posting di grupnya itu gitu jadi jangan grup kan ada beberapa grup yang tidak membolehkan gitu ya kalau misalkan kita posting tuh nah kayak gini ya jadi tuh kayak yang memang bedib yang memang grupnya itu bebas gitu loh ini juga nih kayak khusus jual beli online gitu jadi tuh kalau misalkan grupnya bebas ya kalian bisa share link sebanyak-banyaknya di grup tersebut jadi kalau misalkan kalian share produk Shopee affiliate di Facebook itu udah bisa tiga share produk bisa kalian lakukan di Facebook bisa kalian lakukan di Facebook ya maksudnya pertama kalian bisa share di beranda terus yang kedua kalian bisa share di di real Facebook dan yang ketiga kalian bisa share di grup asalkan grupnya itu apa namanya bebas gitu Oke teman-teman itu dia ya cara sharing produk di Facebook untuk pemula semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video bye-bye